Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini kita mau melakukan uji coba uji coba apa? penggunaan nitro pada tanah yang kurang produktif kita mau uji coba penggunaan nitro maksudnya nitrobacter pada tanah yang kurang produktif disini sudah ada materialnya berupa tanah yang tidak produktif tanah liat taruh poin yang ini sudah lanjut saja sekarang kita siapkan saja bahan-bahan yang kita gunakan untuk aplikasi di tanah ini nitro yang digunakan itu 30 ml per liter jadi 30 ml nitrobacter plus dilaruskan dalam 1 liter air saya boleh lihat nitrobacter itu yang mana? oh iya nitrobacter nya ya ini kayak air puuh juga ya? iya bening ya bening tapi baunya itu kayak apak terus kenapa dilakukan malam hari? kenapa tidur siang hari? alasannya kenapa? dari produsennya sendiri mengatakan bahwa nitro ini terlalu peka dengan sinar matahari sehingga setiap aplikasi menggunakan nitro dilakukan pada malam hari oh iya jadi kita ikut prosedurnya betul SOP nya begitu teman terus apa cara perlakuannya seperti apa ini? kita siapkan dulu air ini daya tampungnya kurang lebih 2 liter sebenarnya kalau yang panjang-panjang begini itu di cut saja bisa ini misalnya dari awal terus langsung ke siang oh rupanya ada tampungnya 1,5 liter saja ya oke yang ada juga iya ini 1,5 liter teman 1,5 liter ya? betul 1,5 liter berarti nitro yang kita gunakan itu 45 cc 45 cc betul oh itu pekarannya ya? bukan ini untuk wadah saja biar mudah dihisap pakai spoid oh untuk pekarannya pakai apa? pakai spoid teman kita pakai spoid 5 mili berarti kalau 5 mili 45 berarti 9 kali isap 9 kali isap ya? gitu 1 ini adalah proses pencampuran nitrobacter pada air biasa 3 4 5 6 7 7 8 9 oke kita dapat larutan 45 ml nitro dicampur dengan air 1,5 liter kembalikan ke perang 6 kemudian 6 9 8 8 9 10 11 11 12 13 langsung kita aplikasikan saya kesini nah inilah proses penyemprotan campuran ixtrobacter pada tanah itu disemprotkan aja ya disemprot aja sampai dia basah sekali panjang video nanti tidak maksud saya kalau ini toko pakai dual boleh teman udah 10.1 jadi untuk edit videonya disitu lalu nanti yang lain-lain aku pakai itu ini lah hasil dari pemberian nitrobacter pada tanah yang tidak produktif untuk perbandingan nanti kita taruh di belakang saja teman kita taruh di belakang saja teman di sini ada tanah yang sudah diaplikasikan dengan nitro dan yang ini yang tidak diaplikasikan dengan nitro oh jadi ini tanah yang tidak menggunakan nitrobacter ya yang ini menggunakan nitrobacter betul nanti kita besok istilahnya di tes perbedaannya apa yang kita dapat besok ini reaksinya kira-kira berapa lama 24 jam 24 jam jadi besok besok setelah 24 jam kita bisa melihat hasilnya ya seperti apa terus ini lagi teman ada satu lagi nah disini disini saya membuat dua lubang disini lubang tempat tampil tanah tadi nah disini kita coba juga aplikasikan langsung di tanah jadi lubang yang ini tidak pakai nitro yang ini kita coba pakai nitro nanti kita lihat besok seperti apa hasilnya seperti apa oke jadi seperti itu pengaplikasian nitrobacter pada tanah untuk hasilnya seperti apa simak video yang akan mendatang Assalamualaikum Wr. Wb